Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini ada laptop merk asus dengan model E203 m kerusakannya yaitu layarnya udah pecah ya udah hancur bekas jatuh dan disini disini saya akan membagikan cara mengganti LCD yang benar dan langkah pertama yaitu saya akan lakukan pelepasan pada baterai ya itu yang paling penting di saat ganti LCD itu baterai harus dilepas dengan posisi nol tidak ada strum ya jadi tetap harus dilakukan pembongkaran apabila tidak dilakukan pembongkaran itu resikonya sangat fatal ya bisa shot yaitu jalur tiga pol yang dari mopo ke data daripada resiko yang jadi baru rusak jadi harus di lakukan penggantian secara hati-hati oke sudah terbongkar tutupnya tinggal saya lakukan pelepasan pada soket baterai oke sudah terlepas dan langkah selanjutnya buka tutup ini casing pelindung LCD ya ini bukanya harus hati-hati-hati pasangnya kalau sampai patah itu susah oke 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 selamat menikmati selanjutnya kita buka lem yang menempel di bodi LCD buka pelan-pelan, jangan sampai patah soketnya oke, saya mengganti LCD yang baru langsung kita pasang saja jangan lupa ditambahkan lem di panel LCD biar lebih kuat tidak goyang-goyang jadi saya menggunakan lem yang coklat atau lagban kita tambahkan seperti ini kalau tidak dipasang lem takutnya waktu dibuka tutup ada goyang terus ngendor karena soketnya 30 pin itu kecil tidak terlalu kuat jadi saya tambahkan memakai isolasi atau lagban oke, selanjutnya kita lakukan tes oke, pergantian LCD sudah selesai dan selanjutnya nanti saya tinggal lakukan perakitan ulang karena videonya agak panjang jadi saya akhiri sekian dulu ketemu lagi di kerusakan yang berbeda-beda oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati